Intro Inspirasi berbagi khas Newsline datang dari seorang pemilik warteg di Bekasi, Jawa Barat. Coba kita akan lihat di masa sulit pandemi COVID-19 menuju transisi New Normal, Sony, pemilik warteg membagikan makanan gratis setiap satu minggu sekali untuk para pejuang kehidupan seperti pengemudi ojek online, pedagang asongan, dan warga sekitar. Warga dari berbagai profesi ini terlihat antusias mengantri dengan tetap menjaga jarak untuk mendapatkan makan gratis. Para warga ini mengaku senang mendapatkan makan siang gratis, bahkan mereka meminta izin untuk bisa mendapatkan jatah lebih agar bisa dibagikan anak-anak mereka di rumah, kepada anak-anak mereka di rumah. Untuk menu sendiri disajikan bervariasi tiap ekannya seperti ayam goreng, telur, orek tempe, dan sebagainya. Dan pemirsa kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan pemilik warteg ada Sony Mahendra. Halo Mas Sony, apa kabar? Halo, selamat siang, Mbak Viti, Mbak Viti. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Ini nama wartegnya Beken. Berkah dan Kenyak. Beken dong ya. Berkah dan Kenyak. Ini inisiator pertama kali kan Mas Sony. Kepikiran satu minggu sekali bagi maki makan siang, itu waktu itu udah mikir belum ini uangnya dari mana? Atau memang bentuk beramal saja begitu Mas Sony? Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Viti yang telah mencari saya. Sebenarnya untuk makan gratis ini saya rasa sih bukan dari saya saja ya, tapi ada juga warteg-warteg lain seperti warteg Arisma Elegant di Taman Marga Santra Gunan, terus warteg Santara Munia, Warus Munia, itu juga sering membalikan makan gratis. Cuma bedanya mungkin kami saat ini, waktu sebelum masa pandemi dan sampai Ramadan ini, kita malah membalikan setiap hari dengan kuota terbatas. Nah, saat ini kita membalikan seminggu minimal sekali, tapi kadang dua kali atau tiga kali seperti itu. Kita bagikan makan gratis. Gak pakem seminggu sekali saja. Ini dananya dapat dari mana Mas Sony? Untuk awan memang dari kita sendiri ya, tapi setelah itu teman-teman banyak yang melihat dan pada ikutannya juga berbagi. Jadi, karena kita emang prinsipnya adalah konsep berbagi. Jadi, kita bukan hanya sekedar mencari COVID-19, tapi juga mencari keberkahan dengan berbagi dengan bersama seperti itu. Oke, makanya namanya berkah dan kenyang. Nah, tadi kan bisa sekali, bisa dua kali dalam sepekan Mas Sony. Nah, sekali membagikan itu biasanya untuk berapa orang? Minimal 50 porsi dan 100, kemarin kita bagikan 100. Oke, tergantung dana yang ada begitu atau yang terkumpul begitu Mas Sony ya, ukurannya apa biasanya? Kurang lebihnya, tapi biasanya sih setiap Jumat ini kita biasanya 100, dan hari-hari lain kita minimal 50. Oke, nah pembagiannya seperti apa nih Mas? Tadi juga kan ada cerita bahwa ada yang meminta, boleh nggak sih saya bawa lebih, nggak hanya satu untuk anak-anak di rumah, begitu gimana tuh Mas? Sebenarnya kita bagikan lebih khususnya kepada para pejuang keluarga ya, yang harus bekerja di jalan, dia harus menangkai warganya, ya kita kualitaskan itu. Tapi kita warga juga bebas aja gitu. Jadi selama masih ada kuota yang kita bagikan, ya nggak masalah sih. Karena memang kan orang yang ingin makan gratis kan berarti dia sangat butuh dengan makan gitu. Dan itulah kita nggak ada masalah dengan siapapun. Siapapun boleh. Jangan menjaga protokol kesehatan. Mas Soni, setelah melihat para pejuang keluarga begitu ya, antri di depan warung beken begitu ya, apa sih yang ada di benak Mas Soni melihat, wah ternyata memang banyak yang butuh ya untuk makan gratis begitu? Ya, kadang-kadang saat ini memang kondisi sulit ya bagi siapapun ya, bagi yang bisa cuma makan ataupun, hampir semuanya kena ya, ada penurunan pendapatan, termasuk juga para pejuang keluarga yang di jalan ojok, tukang-tukang yang lewat, seperti itu. Tapi kita juga, walaupun kondisi sulit, jangan sampai kita juga tidak mau berbagi juga kan, karena yang saya tahu adalah siapa yang memberikan kemudahan, membantu kesulitan orang lain, insya Allah kita akan dimudahkan juga gitu, seperti itu. Maka kemampu kita, kita melakukan apa yang kita bisa, yaitu dengan memberi makan. Selama ini kita sudah berjalan, dan Alhamdulillah responnya baik. Alhamdulillah responnya baik. Tapi Mas, ini juga menjadi kekhawatiran bersama, ketika misalnya ada pembagian makanan gratis, sudah pasti banyak yang berkumpul. Apa kabar tentang protokol kesehatan, lalu juga bagaimana caranya ngasih tahu sama orang yang mungkin saja bandel, datang-datang ngantri, nggak jaga jarak, nggak pakai masker pula. Gimana nih Mas Soni? Biasanya kita ajak bicara baik-baik bahwa, Mas maaf, tolong jaga jarak gitu kan, karena kita sistemnya bukan hanya sekedar membagikan, lalu orang lupa aja gitu, mereka harus mencatat gitu, jadi minima ada nama, profesi, dan doa. Mengapa doa? Karena saya pikir doa itu akan balik lagi kepada yang mendoakan doa. Doanya bebas aja ya, bisa buat doa, bisa buat dirinya sendiri gitu. Jadi selalu ada, jadi ibaratnya kita makan gratis pakai doa gitu, bayarnya seperti itu. Jadi kita bikin seperti itu, dan Alhamdulillah kita selalu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan seperti pakai masker. Dan setiap ini sih mereka pada pakai masker, paling menjaga jarak yang memang agak sulit untuk kita bilangkan ya, pasti bisa kita pelan-pelan, kita bicara baik-baik sama mereka. Sebentar, tadi Anda bilang mengatakan harus pakai doa, dan dicatat namanya. Itu maksudnya pakai doa gimana nih? Enggak, jadi dia menulis doa, Pak. Misalkan semoga berkat, atau semoga hidupan beliau lancar, seperti itu, kayak begitu. Jadi kita bebas aja doanya, jadi dia hanya menulis doa aja gitu. Bahkan mereka ada juga yang mendoakan dirinya supaya dapat jodoh, kayak begitu. Jadi bebas aja gitu, seperti itu. Mas, jadi intinya di Wartek itu ada bukunya begitu, untuk mencatat. Iya, ada buku. Halo, siapa? Halo, adek. Ada yang mengintip anaknya Mas Oni. Mas, sekali lagi dijelaskan, Mas. Ada buku di situ, itu yang mencatatnya itu dari pihak Wartek atau dari orang yang diberikan? Kita yang mencatat. Oke, lalu yang... Jadi kita siapkan buku, nanti ada yang menulis nama, lalu tinggal kita berikan nasi sirunya, nasi makan gratisnya. Oke, dan doanya kalian juga yang tulis? Yang menulis yang ini, apa? Para yang menerima makan gratis ini, menerima manfaatnya. Mereka menulis doanya masing-masing gitu. Berarti protokol kesehatan soal popen itu kan, dipegang-pegang juga harus diperhatikan tuh. Jadi catatan ya. Iya. Mas Soni, itu kan tadi menyiapkan 50 sampai 100 makanan. Nah, Anda sendiri ini punya berapa pegawai untuk membantu Anda menjalankan Wartek Beken? Kita sih nggak banyak ya, karena kita emang sistem Warteknya berbeda dari yang lain. Jadi kita, apa, cukup 3 orang aja cukup sih kita gitu. Dan juga nggak sampai 24 jam juga gitu warungnya gitu. Jadi dengan 3-4 orang itu, kita udah bisa jalan selama ini. Tidak menutup kemungkinan, kalau misalnya nanti ada donatur atau ada orang baik hati juga yang tergerak setelah menyaksikan news line, mau ikut bantu, berarti seminggu bisa lebih dari 3 kali, Mas? Insya Allah. Karena emang kita juga tidak sekedar apa ya, usaha ini kan harusnya kita juga saling berbagi. Jadi sebenarnya tidak hanya mencari pelabit, tapi juga mencari keberkahan gitu ya. dengan saling berbagi ini. Dan Alhamdulillah, banyak juga yang terinspirasi seperti ini dengan kepada yang pemberi makan gratis ini kan bukan hanya saya aja. Saya yakin pasti banyak juga di tempat lain. Jadi dengan adanya ini, saya harapkan juga banyak yang tergerak juga hatinya untuk saling berbagi dimanapun mereka berada seperti itu. Karena saya pikir keadaan sulit ini jangan sampai kita pun jadi pelit untuk berbagi seperti itu. Amin. That's really nice. Mas Soni Mahendra, terima kasih sudah berbagi inspirasi untuk news line siang ini. Insya Allah berkah ya, Mas. Amin. Salam buat dedenya. Jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa tidak hanya di Bekasi, Jawa Barat. Aksi simpatik dan unik untuk membantu warga terdampak pandemi COVID-19 juga dilakukan beberapa sosok inspiratif di tanah air. Ya, kami telah rangkum dalam infografis berikut ini, pemirsa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!